Intro Aditya membuka pintu perlahan Badannya dimajukan sedikit mengintip Rianti yang sedang duk di tepi ranjang Seraya matanya berkeliling melihat isi kamar Masih dengan gorden berwarna ungu Kesukaannya tapi dengan corak yang berbeda dengan yang dulu Langkah kaki Aditya mengagetkan Rianti yang seketika menengok Didapatinya Aditya berjalan masuk menyunggikan seluas senyum Mulai ada segurat ketegangan di sana Rianti meleleh senyuman yang kini sering nampak di wajah suaminya Membuatnya semakin terpukau Masih marah Duduk di sebelah Rianti Enggak pernah bisa marah sama kamu Berkata liris sambil memilih Ujung blouse yang dipakainya Menahan debaran jantungnya yang semakin kencang Kalau kamu enggak bisa marah sama aku Jadi selama ini kabur Karena apa? Ngambek Jawab sekenanya tanpa berpikir Yang membuat Aditya tertawa kencang Merasa tenang karena istrinya tidak benar-benar marah padanya Pikirannya yang harus bekerja keras untuk memunjuk Rianti ternyata salah Sifat Rianti Membuat dia semakin merasa dipenuhi Dengan rasa cinta dan Takut jika Rianti meninggalkannya lagi Main ketawa Kembali cemberut Aditya menahan tawanya Baru ngambek udah ke Bali Apalagi kalau marah Bisa ke Pluto kali ya kamu Eh Enggak lucu Cubit dari Aditya Aditya memegang tangan Rianti Sayang Memberi jeda Aku sensitif loh Di bagian sini Membuka kemeja Menunjukkan aliran-alirannya Yang sangat sensitif Apalagi jika disentuh listrinya Dia akan merasa ada aliran listrik Yang menjelari tubuhnya Terbukti Aditya langsung merapatkan Tubuhnya kepada Rianti Lalu cepat Tubuh Rianti Mencumi wajahnya Masih sore Berhantu Buah Aditya Yang makin bergelora Hmm Hambusan nafasnya Makin tidak beraturan Menandakan asrat Yang ditahannya Sejak Di Bali Ingin segera Ditorsalurkan Dan panas Di sore hari Yang harusnya terjadi Harus terhenti Karena Teriakan Seseorang Jir Tutup pintu Oi Kalau mau enak-enak Roman menutup mata Tapi tidak berniat untuk keluar Malah berdiri Mematung Memang setelah Memang setelah masuk tadi Aditya lupa Nutur pintu Karena sibuk memikirkan Bagaimana cara Merayu Rianti agar tidak marah Sialan Lu kalau masuk Ketuk pintu Sono keluar Ngapain masih disitu Kesal Kenapa Di saat adikian romantis Akan dimulai roman Selalu muncul Mengganggu Hingga Akhirnya Berubah menjadi Tragis Aditya Melempar bantal Sambil berusaha Menutupi Rianti Yang Gugup Karena bajunya Sudah tersingkap Karena Perbuatannya Roman langsung kabur Setelah sempat Menangkis Bantal Yang dilempar ke arahnya Mentang-mentang Istrinya Main hajar aja Kagak pake Nutup pintu Bagusnya Gue gak liat Sialan Si Johan Gak ngasih tau Rianti Udah pulang Marah-marah Sambil menuruni tangga Setelah Masuk ke kamar Aditya Barusan Roman Memang tidak Melihat Rianti Tubuh kecilnya Terhalang oleh Tubuh kar Aditya Dia mengira Rianti belum kembali Makanya Dengan Pedenya Dia masuk ke kamar Aditya Tanpa Mengatuk pintu Seperti yang Biasa dilakukan Apalagi Melihat pintu Yang terbuka Begitu masuk Dia melihat Kirakan kepala Aditya Yang nampak Janggal Di atas Roman Turun Dan menunggu Aditya Di ruang tamu Aku temui Roman dulu ya Kamu istirahat Aji dulu Iya Aditya Jalan keluar Tapi berhenti Saat Rianti Memanggil Aditya Memberi jeda Sebelum Melanjutkan Jangan lama-lama Tersipu Malu Berdiam Sebentar Mencerna Kata-kata Rianti Sampai Akhirnya Berkata Biarin Ajalah Roman Nungguin Di bawah Kembali Masuk Kamar Berjalan Dengan Gagah Bak Seorang Kesatria Yang Akan Bertempur Di Medan Perang Rianti Gelagapan Dan langsung Menghambur Mendorong Aditya Keluar Kamu temuin Roman dulu Kasian Udah Nungguin Lagian Aku mau Mandi Dulu Pas Setelah Didorong Istrinya Keluar Aditya Mendekatkan Bibirnya Ketelinga Rianti Siap-siap Aku bakal Minta Beberapa Ronde Menyeringai Membuat Rianti Menutup Mulutnya Karena Kaget Aditya Langsung Keluar Seraya Tersenyum Menggoda Melihat Melihat Rianti Yang tak Bergerak Di tempatnya Beberapa Ronde Satu Ronde Saja Dia sudah Kewalah Meladikan Aditya Apalagi Harus Beberapa Ronde Bisa-bisa Terkapar Di ranjang Seharian Bikini Ngeri Membayangkan Nasibnya Hari ini Aditya Langsung Menarik Roman Yang sedang Duduk Menyelonjorkan Kakinya Apa-apaan Ini Kaget Dengan Tingkah Aditya Tersenyum Masuk Masuk Kemar Aditya Malah Mendorong Tubuh Roman Ke atas Sopah Dan Menuduk Menuduk Bukan Bukan Itu Bego Bentak Abis Apaan Makin Bingung Sambil Mencoba Mencari Ide Agar Aditya Berhenti Memukulinya Ada Rianti Mendengar Mendengar Nama Rianti Aditya Langsung Bangun Merapikan Kemejanya Tapi Ketika Matanya Mengikuti Arah Mata Roman Namun Tidak Ada Siapa Siapa Di Sana Dengan Mengertakan Gigi Merasa Telah Ditipu Dia Memelintir Tangan Roman Yang Kini Sudah Tertelungkup Membelakanginya Seraya Tertawa Kencang Konyol Lu Dit Apaan Si Lu Yang Konyol Ngapain Lu Ngumpetin Rianti Membentak Gue Nggak Ngumpetin Cuman Ngelarang Johan Buat Ngasih Tau Lu Doang Terkekeh Sambil Berusaha Melepaskan Diri Sama Aja Gara-gara Ulalu Rianti Hampir Dilecehkan Orang Roman Menarik Tangannya Dari Aditya Dan Berlonjak Duduk Membuat Aditya Sedang Merudukinya Terjungkal Di Lantai Mengusap Ngusap Pinggangnya Yang Terbentur Kaki Meja Apaan Kata Lu Tadi Dilecehin Maksudnya Dia duduk Di sopa Menyelangkan Kakinya Seraya Bercerita Panjang Lebar Tentang Yang Terjadi Roman Mendengarkan Dengan Seksama Sampai Tidak Berkedip Sorry Gue Nggak Mikir Sampai Situ Berkata Penuh Penyesalan Gampang Banget Lu Ngomong Sorry Kalau Bukan Teman Udah Gue Matiin Lu Berkata Penuh Emosi Kalau Gue Bukan Teman Lu Udah Gue Tikung Lu Roman Menimpali Tak Kalah Sengit Membuat Aditya Yang Sudah Duk Diam Kembali Menimpanya Berengsek Begitu Emosi Mendengar Perkataan Roman Trianti Apa Kabar Tiba-tiba Roman Melihat Ke arah Tangga Aditya Tidak Menghiraukan Perkataan Roman Karena Merasa Roman Sedang Berusaha Menipunya Lagi Aham Baik Seraya Mengkerutkan Keningnya Melihat Aditya Mendengar Suara Rianti Sontak Aditya Bangun Menengok Rianti Yang Tengah Berdiri Di Dekat Tangga Kamu Ngapain Tanya Rianti Curiga Bercanda Aja Sayang Udah Lama Gak Ketemu Menarik Roman Seraya Duduk Lalu Merapikan Bajunya Tapi Tetap Dengan Tetapan Sinis Hehe Roman Terkekeh Sambil Meninju Bahu Aditya Yang Langsung Melotot Bercanda Berkata Dengan Penekanan Kamu Mau Kemana Sayang Tanya Aditya Pada Rianti Sedangkan Roman Membuka Mulut Tidak Percaya Dengan Pendengarannya Ambil Minum Sambil Berlalu Ke Dapur Seperginya Rianti Telinga Gue Gak Salah Dengar Kau Apaan Sayang Sayang Gak 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 Salah Ngomong Bertanya Curiga Takut Tamannya Membuat Ulah Lagi Gue Manggil Istri Sendiri Sayang Aja Pakai Pakai Kakek Geling Geling Kepala Roman Sebenarnya Masih Setengah Percaya Dengan Perubahan Sikap Aditya Tapi Dia Juga Turut Senang Aditya Sudah Kembali Seperti Dulu Melihat Tingkahnya Yang Tadi Sangat Konyol Dan Berusaha Menutupi Konyolannya Saat Tadi Rianti Yang Tiba-tiba Saja Berada Di Tangga Dimas Masuk Di Antar Johan Ngapain Yuruh Dimas Kesini Roman Menyikut Aditya Minta Penjelasan Ikut Kerungan Kerja Gue Kalau Penasaran Aditya Langsung Berjalan Diikuti Dimas Dan Juga Johan Lalu Roman Yang Mengerutkan Kening Bingung Tapi Tetap Mengutuskan Untuk Ikut Masuk Ingin Tahu Apa Yang Aditya Lakukan Dengan Dimas Aditya Duduk Di sopa Bersampingan Dengan Roman Sedangkan Dimas Diseberang Meja Berhadapan Dengan Aditya Johan Berdiri Di Depan Pintu Tanpa Basa Basi Aditya Langsung Mengatarakan Maksudnya Meminta Dimas Datang Kamu Yakin Dimas Bertanya Sambil Melihat Aditya Berusaha Mencari Sedikit Keraguan Dari Raut Wajah Aditya Tapi Tidak Ditemukannya Disana Hanya Tersirat Wajah Yang Penuh Keyakinan Sedangkan Roman Dan Johan Tidak Berkedip Sama Sekali Mereka Seolah Terhipnotis Dengan Apa Yang Diutarakan Aditya Barusan Sangat Yakin Sahutnya Mantap Mendengar Jawaban Aditya Dimas Menarik Nampas Baiklah Jika Kamu Sudah Yakin Akan Saya Urus Semuanya Cedah Melihat Jam Tangan Kalau Begitu Saya Pamit Berkata Formal Seraya Membungkuk Sopan Johan Mengatarnya Keluar Roman Menatap Aditya Tak Percaya Aditya Sadar Tatapan Kebingungan Roman Padanya Tugas Lu Sekarang Ingetin Gue Jangan Sampai Macem-macem Kalau Sampai Gue Miskin Lu Orang Pertama Yang Bakal Gue Hajar Menupuk Punggung Roman Keras Membuat Roman Terbatuk Batuk Jadi Intinya Lu Takut Ditinggalin Irianti Apa Takut Miskin Bertanya Setelah Batuk Batuk Reda 85% Sama 15% Menjawab Sambil Menyelangkan Kaki Maksudnya Roman Memicing Takut Ditinggalin Nirianti 85% Takut Miskin 15% Roman Serentak Terbahak-bahak Dengan Jawaban Aditya Hahaha Jauh Banget Bedanya Udah Solat Toba Berarti Terus Menertawakan Aditya Ini Tanda Cinta Ngapain Ngapain Lo Ketawa Mulai Dong Kong Itu Bucin Aditya Bucin Budak Cinta Tertawa Semakin Kencang Kalau Udah Pas Ketawa Pulang Sana Musi Roman Seraya Ngeloyor Pergi Menikalkannya Yang Tertawa Sambil Membagi Perangkat Roman Turut Senang Bahwa Apa yang Dulu Dia Bilang Ternyata Benar Aditya Memang Cintai Hanya Masalah Waktu Saja Yang Akan Membuat Aditya Menyadarinya Dan Terbukti Sekarang Aditya Telah Sadar Haduh Tetap Aja Nyesahin Gua Membayangkan Dirinya Yang Akan Terkena Getahnya Jikal Waditya Berbuat Macam Macam